2, 1, selamat dan selesai Komando Distrik Militer Kodim 0809 Kediri melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-112 di lereng Gunung Wilis Kediri. Program tersebut dipusatkan di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dalam program ini, Kodim melakukan pembangunan fisik di lima titik, salah satunya membangun jalan tembus. Jalan yang dibangun sepanjang 3,7 km dengan lebar 3 meter itu menghubungkan Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Dengan dibangunnya jalan tembus ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga di kedua kabupaten. Karena jalan tersebut akan bermanfaat untuk petani mengangkut hasil bumi, serta memperpendek jarak tempuh warga hingga 50 km. Selain jalan tembus, Satgas TMMD akan melaksanakan sasaran program lainnya, berupa pembangunan pelengsengan di posyandu, perbaikan pura umat Hindu, dan dua musola. Program TMMD kali ini juga digelar dalam wujud non-fisik berupa vaksinasi serta pengobatan gratis. TMMD ke-112 Kodim 0809 Kediri ini akan dilaksanakan selama satu bulan dengan mengerahkan 150 pasukan TNI. Melalui program ini, diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong anggota TNI dengan masyarakat. Berapa titik ada di dalam TMMD? Untuk TMMD ini ada 6 titik kurang lebih, jadi jalan, masalah jalan kurang lebih 3,7 km, penghubung desa Kalibar dengan desa Bajulan, Nganjuk. Kemudian musola, itu ada dua titik, musola alamin dan alih kelas, kemudian pura parisaya dana, kemudian paut, kemudian sama posyandu. Untuk personal sendiri kurang lebih dari ases kegabungan itu 150 orang, di luar dari masyarakat-masyarakat di sekitar makasih TN. Dan kurang lebih ya 300 orang, penatkan selama satu bulan, tidak pulang. Dari ini dibuka tanggal 15 September, diharapkan tanggal 14 Oktober sudah selesai. Jadi sasaran semuanya, sasaran bisik 6, maksud sasaran bisik lainnya. Terima kasih telah menonton!